Sekarang semua serba digital, jadi buat teman-teman yang punya toko, yang punya laundry misalkan atau apapun yang udah punya offline, itu bener-bener harus kita ke digital. Karena sekarang semuanya udah serba digital, jadi untuk teman-teman yuk beralih ke digital juga, jangan sampai kita kalah dengan modernisasi gitu. Oke, Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Oke, nah jadi kalau kali ini aku mau sharing, jadi kemarin itu aku dapat dengan seminar dan aku benar-benar excited karena udah lama banget gitu kumpul-kumpul seminar dan karena di saat covid ini banyak yang mengadakan seminar secara online, yaitu biasanya dari aplikasi Zoom. Nah, kemarin aku dapat undangan dari komunitas bisnis digital, kemarin itu speakernya Pak Didik Mulato, ini benar-benar bagus banget and benar-benar recommended buat teman-teman yang mau meng-upgrade diri, mau meng-upgrade bisnisnya dan mau menambah ilmu tentang bisnis, gitu. Nih, aku mau sedikit cerita, mau nge-review apa sih gitu komunitas bisnis digital itu. Jadi, dari seminar yang kemarin aku dapat, itu yang pertama pentingnya bisnis go digital. Why? Karena semuanya sekarang serba digital, benar nggak sih? Jangankan tentang bisnis, sekarang semua serba digital. Jadi, buat teman-teman yang punya toko, yang punya bengkel, atau yang punya laundry misalkan, atau apapun yang udah punya offline, itu benar-benar harus kita ke digital, gitu. Karena sekarang semuanya udah serba digital, jadi untuk teman-teman yuk beralih ke digital juga, jangan sampai kita kalah dengan modernisasi, gitu. Karena ya sebagai pedagang, sebagai entrepreneur, kita harus selalu meng-upgrade diri, kita harus mengikuti apa nih yang lagi happening saat ini, gitu. Jadi, benar-benar kita harus mengikuti. Karena caranya itu banyak banget sekarang juga social media benar-benar banyak. Jadi, dari Facebook, Instagram, kemudian Twitter. Nah, terus yang kedua, kuatkan akar perusahaan. Jadi, maksudnya gini loh teman-teman. Kemana sih arah perusahaan kalian akan dibangun, gitu. Jadi, benar-benar kita harus membuat fondasi dulu, gitu. Jadi, misalkan sekarang gini deh, sebuah pohon, kalau dia benar-benar mau sampai berbuah, itu kan kita harus memupuk, dan tanam dulu ya. Tanam bijinya, dipupuk, disiram tiap hari, dirawat, jangan sampai ada hama, dan tunggu proses. Nggak akan mungkin kan kita tanam sekarang, besok udah panen, besok udah langsung jadi ada buahnya. Nggak mungkin kan, gitu. Jadi, teman-teman benar-benar harus melalui proses itu, dan sabar, gitu. Nah, ini terus yang ketiga, strategi. Strateginya itu dengan memberikan kupon atau hadiah untuk database. Nah, ini dia database, teman-teman. Database itu benar-benar penting, karena kita jangan selalu fokus untuk mendapatkan customer baru. Kita juga harus fokus sama customer-customer lama kita, karena benar-benar itu adalah aset kita, gitu. Jadi, aset itu bukan tentang produk kita ada berapa banyak di toko, aset kita bukan tentang berapa toko yang kita punya, tapi database, customer, teman-teman, itu juga penting. Kenapa saya bilang penting? Karena itu yang akan selalu membuat bisnis teman-teman akan selalu berkembang, gitu. Jadi, misalkan ada satu customer yang beli, terus puas dengan produk teman-teman, dia akan bilang sama teman-teman dan keluarganya, right? Dan kalau kita mengabaikan itu, pasti lama-lama banyak saingan-saingan kita. Dan akhirnya, kalau kita nggak pintar-pintar menjaga database, akhirnya si customer teman-teman itu pindah ke online shop lain atau pindah ke produk lain itu. Database itu benar-benar harus pegang, teman-teman. Gitu. Tapi gimana nih caranya kita dapat database dari customer kita? Nggak mungkin dong kita minta alamat dan segala macam, dan mereka pasti bertanya untuk apa. Nah, ini salah satu trik yang aku dapat dari seminar itu, yaitu memberikan kupon. Pasti teman-teman juga pernah kan, misalkan kayak kupon di supermarket, misalkan. Pasti teman-teman isi namanya, isi alamat, terus nomor WhatsApp, terus dikasihkan kuponnya misalkan untuk mendapatkan satu buah handphone, atau mendapatkan hadiah menarik, atau misalkan sampai umroh, gitu. Why not? Nah, teman-teman bisa bikin gitu. Gitu. Jadi kalian nanti dapat database ke customer, gitu caranya. Nah, misalkan kalau kalian udah dapat database di customer, itu sangat penting dan mohon dijaga. Gitu. Jadi benar-benar kita harus menjaga hubungan. Jadi harus benar-benar menjaga hubungan yang baik juga dengan customer kita. Gitu. Misalkan teman-teman sakit nih, teman-teman sakit, terus pergi ke dokter. Nah, setelah periksa, nanti dokternya tanya sakitnya apa, dia jalannya apa, pasti gitu kan. Tapi setelah itu, dokternya bagi obat, tapi dokter yang ini lain. Misalkan dokter ini, dia juga bagi nasihat. Bagi nasihatnya gini. Pak, bu, terima kasih sudah datang. Semoga cepat sembuh. Kalau misalkan setelah obat ini habis dan bapak merasa masih tidak sehat, bisa pulang lagi dan bisa konsul lagi gratis. Mau nggak? Mau nggak? Nah, setelah itu pasti teman-teman mikir ya. Pasti senang dong, wah diambut baik sama dokternya, terus pelayanan juga baik, dan juga nanti kalau masih sakit bisa balik lagi dan dikasih gratis. Nah, jadi itu teman-teman, salah satu trik teman-teman untuk memelihara customer yang dulu gitu. Jadi jangan cuma satu kali transaksi, yaudah, baik gitu. Ya, itu salah satu kesalahan dari banyak pelaku usaha sekarang gitu. Padahal kalau teman-teman bisa jeli dari segitu banyak usaha yang lain, teman-teman bisa unggul gitu. Cuma karena misalkan kasih sedikit gift atau cuma bilang selamat pagi, Pak, atau selamat pagi, Bu, itu benar-benar menjadi spesial untuk si customer. Nah, ini juga salah satu yang paling-paling penting. Ini ada yang namanya aplikasi Cerdas. Itu aplikasi di mana kalian bisa memanage si database dari customer. Misalkan teman-teman sudah dapat nih ya database customer-nya, namanya, alamatnya di mana, nomor WA-nya di mana, tanggal lahirnya jangan lupa. Nah, si tanggal lahir itu juga penting. Jadi di aplikasi Cerdas ini, kalian bisa mengirim WhatsApp otomatis dengan nama si customer-nya. Misalkan gini, halo Pak Budi, atau halo Pak Eko, atau halo Bulia, terima kasih sudah berbelanja di toko kami kemarin ya. Dan selamat ulang tahun untuk ibu atau bapak hari ini. Dan sebagai hadiahnya, bapak atau ibu mendapatkan kupon misalkan belanja sebesar sekian di toko kami. Tapi ini hanya berlaku untuk tujuh hari ke depan. Nah, seneng nggak sih? Pasti seneng dong, dan udah diucapin gitu. Pasti nanti mereka datang, kalau ulang tahun, ada nggak ulang tahun yang dia datang misalkan ke restoran cuma sendiri, tiwuk lilin sendiri, hore-hore sendiri? Ada nggak? Pasti nggak ada kan? Minimal dia bawa keluarganya dong. Bener nggak sih? Dan itu juga menjadi customer baru kita nanti. Gitu. Dan di aplikasi cerdas ini, kalian nggak usah ngetik satu-satu, karena misalkan database customer kalian itu misalkan ratusan sampai ribuan. Kalian bisa langsung otomatis kirim ke semua kontak yang kalian mau ke customer kalian dengan nama si customer-nya masing-masing. Dan di situ juga bisa diset nih, misalkan mau setiap customer yang ulang tahun kita bagi kupon. Nah, nanti otomatis pas saat ulang tahun si customer itu, si aplikasi cerdas ini akan nge-whatsapp sendiri ke si customer-nya gitu. Jadi, wah perhatian nih gitu kan, sampai owner-nya sendiri yang mau mengucapkan selamat ulang tahun dan memberikan kupon kepada customer-nya masing-masing. Pasti itu jadi spesial teman-teman buat customer-nya. Gimana? Pasti tertarik kan? Bukan tertarik lagi, pasti teman-teman mau. Bener nggak? Nah, untungnya si seminar ini bukan hanya sekali. Jadi, dia setiap Sabtu dan Minggu itu ada. Jadi, buat teman-teman, yuk yang belum, yuk kita ikutan. Dan kemarin itu ada Pak Tung Desem Waringin juga. Itu bener-bener jadi idola aku selain motivator atau pebisnis yang lain, entrepreneur yang lain. Pak Tung Desem Waringin itu salah satu yang aku kagumin. Dan Alhamdulillah, kemarin saya bisa lihat di seminarnya. Dan itu bener-bener power. Power charge untuk saya terus berkarya. Jadi, untuk teman-teman, yuk gabung. Gimana caranya, Kak? Kalian bisa langsung komen atau juga langsung bisa klik link di caption aku. Nanti kalian bisa langsung otomatis ikut. Gitu. Oke, teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih yang selalu men-support. Yang nggak pernah bosen-bosen nonton aku. Dan juga memberikan komen, kritik, dan saran. Semoga selalu diberikan keberkahan. Diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Dan jangan lupa selalu kasih aku saran untuk aku selalu semangat untuk video aku selanjutnya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.